Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini terutama di tengah pembalikan arah indek harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembalian yang masih bisa berpartisipasi di WhatsApp Interaktif di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ryo Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Ryo, selamat. Sorry, apa kabar Pak? Sorry Pak David, baik Pak. Terima kasih Pak Ryo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini sebenarnya sepi sentimen Pak Ryo Bursa Amerika juga tutup. Ada peringatan nasional di sana, kemudian juga dari sisi data ekonomi juga tidak banyak yang keluar. Bagaimana Anda melihat pergerakan indek harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini berbalik arah menguat signifikan bahkan tadi secara intraday sempat ke 7.300an? Iya, jadi pada dasarnya ini lagi kalau bisa dibilang ini hari-hari di mana mereka, kalau paku pasar melihat keseimbangan yang baru ya setelah kemarin kita libur, Bursa Amerika kan turun lumayan, minggu ini kita dibuka koreksi juga yang agak kurang menyenangkan ya, karena koreksi hampir mencapai 7.100an. Dan terlihat kelihatan dari pasar sendiri menilai saham-saham yang sudah turun agak banyak, tapi sebenarnya nggak ada masalah-masalah berarti gitu, mereka mulai melakukan pembelian kembali. Jadi harusnya ini akan jadi hal yang positif bagi market. Pada dasarnya IHSG kita masih seperti di sesi kita yang sebelumnya, bulan lalu Pak, bahwa IHSG kita masih tetap dalam fase sideways. Jadi sideways di mana batas bawah ada di 7.050, batas atas ada di 7.350. Jadi pada dasarnya mungkin dalam sampai pertengahan bulan ke depan, kita masih expect pergerakan IHSG di dalam range 7.050 sampai 7.350. Baik, rotasi pergerakan sektoral di sepanjang perdagakan hari ini juga cukup menarik, Pak Ryo, di tengah minim sentimen. Tampaknya para pelaku pasar lebih mengarah kepada saham-saham, terutama dari sektor barang baku. Beberapa harga komunitasnya juga masih bergerak di level atas dan juga beberapa emiten akan melakukan RUPST dalam waktu dekat ini, Pak Ryo. Bagaimana Anda melihat peralihan dari para pelaku pasar, terutama di tengah minimnya sentimen di sepanjang perdagakan hari ini? Ya, betul, Pak. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan IHSG dalam beberapa waktu terakhir kan memang didrag oleh grup Barito, salah satunya ya Barito di sana. Memang kemarin ada sempat pergerakan yang cukup tinggi di saham aman mineral, tapi pada dasarnya grup dari Barito. Jadi memang selalu market cycle itu selalu ada. Setelah harga saham sudah naik cukup tinggi, mereka merealisasikan profit dan mencari saham yang ketinggalan, yang belum naik. Jadi kita bisa lihat kayak belucip lumayan naik, saham-saham beberapa saham-saham teknologi juga mulai bergerak naik, saham-saham berbasis bahan baku seperti MDKA, ADARU, ADMR juga bergerak naik. Jadi memang karena mereka ketinggalan, sekarang lagi cycle-nya beralih ke mereka gitu, Pak. Dari barang baku ada aman mineral, Pak. Hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indekar gasam kabungan dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Kapital HCC-nya juga sudah masuk ke lima besar. Intrade hari ini di 15 ribu, new all-time hike-nya untuk aman. Namun penguatannya lebih ke arah terbatas, tampaknya para investor sudah mulai merealisasikan sebagian profit mereka setelah menyentuh level tertinggi tersebut. Analisis dan rekomendasinya untuk aman? Ya, jadi melihat saham dengan market cap yang besar, biasanya sangat sulit untuk bisa bergerak naik tajam dalam 2-3 hari secara berturut-turut kalau kita compare dengan saham-saham kecil pasti bisa. Jadi pada dasarnya aman mineral kita bisa melihat sudah mengalami overshoot, kenaikan sudah relatif, sudah exhausted. Jadi kita expect akan terjadi konsolidasi dulu dalam beberapa waktu ke depan, Pak. Tapi memang karena kenaikan yang sangat tajam, kita belum bisa menemukan level support dan resisten dalam jangka pendek yang cukup dekat dengan level sekarang. Karena kalau secara teknikal kita bisa melihat sebenarnya support yang paling kuat, yang terdekat di aman adalah level gap yang terbentuk di hari kemarin, 27 Mei. Itu kurang lebih gapnya di kisaran Rp10.900an. Dari profil risiko, Pak Rio, kemudian juga valuasinya sudah sangat premium ini? Ya, jadi kalau melihat dari concern dari valuation juga, jadi pada dasarnya yang punya lebih baik untuk profit taking, tapi kalau yang baru mau beli pertama kali, apalagi yang pertama kali, mendingan tunggu dulu ada konsolidasi dan rasanya mencari sektor lain yang harganya belum banyak juga akan lebih menarik, Pak. Baik, selain dari aman mineral dari barang baku, hari ini MDKA juga mengalami lompatan yang cukup signifikan, Pak Rio. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Dari, oh tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Rio. Mohon saran, apakah saat ini sudah boleh entry MDKA? Analisis Anda, ada peluang profit taking tidak dalam jangka pendek untuk MDKA, Pak Rio? Ya, jadi kalau untuk beli, rasanya agak riskan, karena MDKA ada resisten cukup kuat di 2930 sampai 2950. Jadi sebenarnya ini lebih ke area eselong sering. Tapi akan menarik untuk dibeli jika MDKA bisa bertahan di atas 2950. Jadi harus breakout dulu dan bertahan di atas 2950. Di sanalah momen untuk melakukan pembelian, khususnya kalau untuk pembelian pertama kali. Jadi untuk sekarang lebih ke sewa eselong sering, Pak David. Baik, dari sektor barang baku kita beralih ke kontributor lainnya, terutama dari perbankan BICAP, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Di mana kecenderungan dalam beberapa waktu terakhir, BBRI tampaknya para investor memposisikan hanya untuk trading saja sepertinya? Ya, pada dasarnya perbankan BICAP, pada dasarnya masih minim sentimen ya, Pak. Masih minim sentimen. Lalu juga secara data ekonomi Indonesia nggak yang fantastis-fantastis amat. Jadi pada dasarnya mungkin mereka lebih mencari yang lebih hot istilahnya. Yang misalnya bahan baku, komoditasnya lagi tinggi. Atau misalnya ada sentimen di teknologi seperti mengikuti Nasdaq, misalnya seperti itu. Kelihatnya market lebih selektif mencari saham-saham di industri tertentu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat untuk saham BICAP, strategi lebih ke wait and see, Pak. Sementara seperti itu. Belum ada yang direkomendasikan begitu, Pak? Dengan memanfaatkan kenaikan dan koreksi yang terjadi untuk perbankan BICAP? Atau justru resikonya masih cukup tinggi sampai sejauh ini? Ya, jadi pada dasarnya masih relatif, masih downtrend. Mungkin yang tidak begitu downtrend mungkin lebih ke BCA. Tapi itu pun kita melihat untuk BCA sendiri, pembelian lebih diarahkan untuk nunggu dulu, Pak. Jadi kayak BCA misalnya, mungkin menunggu di level 9.050, 9.075, akan lebih baik daripada membeli di level sekarang. Karena memang terlihat bahwa flow-nya itu belum positif untuk masuk ke saham-saham tersebut. Baik, BBCA hari ini ditutup flat memirsa di 9.300. Tadi entry level yang direkomendasikan adalah di 9.050 hingga ke 9.075. Dan secara keseluruhan perbankan BICAP lebih direkomendasikan WNC terlebih dahulu. Masih dalam tren turun begitu, Pak Rio, ya? Ya, masih tren turun. Baik. Tapi kalau untuk jangka panjang di-hold saja, Pak? Jangka panjang hold, malah kalau bisa dollar cost averaging. Selama bisnisnya bagus, harga turun adalah kesempatan untuk beli lebih banyak. Baik, rekomendasi dan juga update dari beberapa perbankan BICAP pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Actional yang hari ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan nidak harga saham Kapungan. Terima kasih.